Waktu berlalu, dan segera, hanya ada satu hari tersisa sampai babak final. Pada saat ini, selain Ye Chen Feng dan Master Su Yue dari Istana Fastiven, semua orang telah selesai menyempurnakan. Karena Master Nirvana telah menyempurnakan dua artefak semi-sein pada saat yang sama, dan kualitasnya sangat bagus, banyak orang merasa bahwa Master Nirvana akan melampaui Master dan Sin, yang telah menyempurnakan artefak semi-sein, dan mendapatkan tempat pertama. Kompetisi akan segera berakhir. Feng Chen, kamu harus melakukan yang terbaik. Kamu harus berhasil. Jiao Yu Yan mencengkeram ujung bajunya rat-rat dan menggigit bibir merah mudanya. Melihat gambar di dinding yang terang, dia dengan cemas berteriak di dalam hatinya. Yaner, percayalah pada Feng Chen. Aku merasa dia akan menciptakan keajaiban lain. Wang Tian Markis dengan lembut memeluk Jiao Yu Yan yang cemas dan menghiburnya dengan lembut. Aku sangat bodoh. Kalau saja aku meminjamkan tungku pembakaran Phoenix kepada Feng Chen, dia tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. Jiao Yu Yan bersandar kepelukan Wang Tian Markis dan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ai! Mendengar terus-menerus menyalahkan diri sendiri oleh Jiao Yu Yan, Wang Tian Markis menghela nafas pelan. Dia juga bisa melihat bahwa kualitas tungku Ye Chen Feng tidak cukup baik, yang memengaruhi kecepatan pemurniannya. Tapi setelah melihat Master Nirvana menyempurnakan dua artefak semi-sain, dia merasa bahwa meskipun Ye Chen Feng memiliki tungku pembakaran Phoenix, kemungkinan dia mengalahkan Master Nirvana sangat tipis. Feng Chen masih muda dan terburu nafsu. Saya harap pelajaran ini akan membuatnya sedikit dewasa. Wang Tian Markis berpikir dalam hatinya dan merasa sedikit kasihan pada Feng Chen. Wang! 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 Saat perhatian semua orang terfokus pada Ye Chen Feng dan Master Su Yue, tangan Master Su Yue bergerak cepat dan membentuk beberapa segel tangan yang rumit. Dia terus memukul tungku mendidih dan membentuk sejumlah besar cahaya. Pada saat berikutnya, sepasang sepatu bot dengan sejumlah besar ukiran, sepasang sayap, dan sepatu bot peringkat artefak semi-sakral menembus tungku yang tertutup rapat di tengah api yang membara dan terbang ke udara. Artefak Kecepatan Sein-Sein Master Su Yue benar-benar menyempurnakan artefak kecepatan Sein-Sein. Kesulitan menempa artefak orang suci semu bahkan lebih besar daripada artefak orang suci palsu yang defensif. Itu sebanding dengan artefak dual Sudosein Master Nirvana, Wu Go. Master Pilhar sedikit mengernyit saat melihat sepatu bot berbulu itu melayang di atas kepala Master Su Yue. Meskipun keterampilan pemurniannya jauh lebih unggul dari Master Su Yue, jubah tempur yang dia sempurnakan tidak ada bandingannya dengan sepatu bot berbulu yang disempurnakan oleh Master Su Yue. Dapat dikatakan bahwa dia kalah dari Master Su Yue dalam kompetisi pemurnian senjata. Luar biasa, pencapaian Grandmaster Su Yue dalam seni artefak memang lebih dalam. Setelah menyempurnakan sepasang sepatu bot berbulu ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Grandmaster Nirvana untuk memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi pemurnian artefak ini. Banyak orang sangat memuji sepasang sepatu bot berbulu yang dibuat oleh Master Su Yue. Suasananya juga sangat tinggi karena sepatu bot berbulu yang dibuat oleh Master Su Yue. Master Su Yue telah menyelesaikan penyempurnaan senjatanya. Dari semua kontestan, hanya Ye Chen Feng yang belum menyelesaikan penyempurnaan senjatanya. Saat ini, masih ada lebih dari setengah hari sebelum kompetisi berakhir. Hampir tidak ada yang optimis tentang Ye Chen Feng. Bahkan ada orang yang curiga Ye Chen Feng tidak akan bisa menyelesaikan penyempurnaan senjatanya dalam waktu yang ditentukan. Sama seperti Ye Chen Feng menjadi fokus diskusi, Sky Incin Rating Sain Fire dan Dead Blaze Heaven Fire akhirnya menyelesaikan perpaduan mereka di Chaos Divine Wood. Mereka berubah menjadi Sain Fire baru, Sky Incin Rating Sain Fire. Api suci pembakaran langit, disempurnakan. Setelah api menyatu dan berevolusi, Ye Chen Feng tidak ragu untuk melepaskan api suci pembakaran langit dan menyuntikannya ke dalam kuali burung Vermillion. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk terus meniru pola senjata suci diagram 9 Banjir Naga. Dia mengukir pola senjata Sain pada embryo pedang yang terbentuk sepenuhnya, meningkatkan kualitas pedang Sain Semuh hingga tingkat tertinggi. Jenis Api Ketiga Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba memanggil api emas gelap yang berkelap-kelip dengan titik-titik biru dan menyatu ke dalam kualdron burung Vermillion, dunia api langit yang berisik dan pavilion penonton terdiam. Sepasang mata terkejut menatap dinding cahaya, tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah memanggil api jenis ketiga di saat-saat terakhir. Astaga, tubuh macam apa yang dimiliki pria itu? Dengan tubuh daging dan darahnya, bagaimana dia bisa memadukan tiga jenis api sekaligus? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan orang ini? Segera, pavilion penonton menjadi gempar. Ye Chen Feng benar-benar menjadi fokus diskusi mereka. Tuan Asgard, apakah Anda tahu apakah jenis api ketiga Feng Chen itu nyata? Mata Great Elder Swan Zhong Ting melebar saat dia melihat Swan Hong Zheng yang sama terkejutnya dan bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu. Saya awalnya tidak tahu bahwa Feng Chen memiliki jenis api ketiga. Namun, baginya untuk memanggil api ini pada saat terakhir menunjukkan bahwa kekuatannya melampaui api sein pembakaran langit. Swan Hong Zheng menggelengkan kepalanya dan menebak. Jika itu melampaui api suci pembakaran langit, maka itu adalah api suci sejati. Swan Zhong Ting tersentak dan berkata, karena dia memiliki api yang sangat mengerikan, mengapa dia tidak menggunakannya lebih awal? Mengapa dia harus menunggu sampai saat terakhir? Ini, aku juga tidak bisa menebak apa yang dipikirkan si kecil ini. Swan Hong Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, karena dia meninggalkan kartu truf ini untuk saat terakhir, pasti ada alasannya. Saya pikir pada saat terakhir, dia harus dapat menyelesaikan penyempurnaan. Gemuruh. Saat semua orang sedang berdiskusi, langit sunyi Sky Firewall tiba-tiba bergema dengan suara guntur yang memekatkan telinga. Awan gelap tak berujung seperti ribuan tentara dan kuda. Mereka melonjak ke depan dengan gila-gilaan, membentuk lapisan tebal awan kesengsaraan di langit di atas dunia api surga. Awan kesengsaraan. Sebagai pengontrol dunia api langit, Swan Hong Zheng segera merasakan awan kesusahan saat mereka muncul. Matanya melebar saat ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ini, ini, Feng Chen ini tidak menyempurnakan artefak Shane Semu, tapi artefak Shane. Hanya ketika sesuatu disempurnakan di luar batas dunia tengah, itu akan menarik kesengsaraan artefak untuk menghancurkannya. Swan Hong Zheng tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng tidak hanya dapat menyempurnakan Shane Elixir, tetapi dia juga dapat menyempurnakan artefak Shane. Setelah beberapa saat linglung, Swan Hong Zheng kembali sadar dan dengan cepat membuka segel Skyfire World. Segera, semua orang di Skyfire World merasakan kekuatan awan kesusahan. Mata mereka melebar saat mereka melihat awan gelap di langit. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Kesengsaraan artefak, sebenarnya kesengsaraan artefak. Feng Chen ini sedang menyempurnakan artefak Shane. Astaga, apakah orang ini benar-benar manusia? Kapan Central World melahirkan monster seperti itu? Aku bertanya-tanya mengapa dia berani bertaruh dengan Master Nirvana untuk hadiah kompetisi alkimia. Jadi teknik pemurnian artefaknya telah mencapai standar seperti itu. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar seseorang dapat menyempurnakan artefak Shane. Senjata suci dan harta karun suci dunia tengah tidak dibuat oleh pandai besi dunia tengah. Sebaliknya, mereka ditemukan di reruntuhan kuno atau reruntuhan domain langit. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kesengsaraan senjata yang Ye Chen Feng tarik saat disempurnakan, semua orang ketakutan. Tanpa segel Sky Fire World, awan kesusahan bergulung lebih keras. Mereka menyapu kekosongan seperti ombak yang mengamuk. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menarik kesengsaraan artefak hanya dengan menuliskan Runei Artefak Shane. Rumus artefak suci otak pemakan dewa memang kuat. Melihat awan kesengsaraan di atas kepalanya yang semakin tebal, wajah Ye Chen Feng menunjukkan sedikit keseriusan. Dia takut kesengsaraan artefak akan memicu tiga segel yang dia segel di pedang suci. Jika itu terjadi, semua usahanya akan sia-sia. Gemuruh. Saat Ye Chen Feng sedang menunggu dengan sungguh-sungguh, sebuah ledakan besar terdengar dari awan kesusahan yang berjatuhan dengan keras. Petir kesengsaraan hitam pekat menembus awan kesengsaraan yang berjatuhan, dan seperti celah spasial yang merobek langit, petir itu dengan kejam menyerang Ye Chen Feng, yang telah menyulut garis darah vingotnya dan keluar semua. Ledakan. Ruang tempat Ye Chen Feng berada bergetar hebat. Ye Chen Feng dan kuali burung vermilion ditelan oleh petir kesengsaraan yang gelap gulita. 1192. Benar-benar bencana senjata yang mengerikan. Dibandingkan dengan bencana senjata, bencana eliksir jauh lebih lemah. Merasakan kekuatan bencana senjata, ekspresi Xuan Hong Zheng berubah. Dia mulai mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Dia khawatir dia tidak akan bisa menahan serangan dari Weapon Kalamiti. Saat perhatian semua orang tertarik oleh bencana senjata yang turun dari langit, kayu ilahi lima warna muncul di tubuh Ye Chen Feng. Kayu ilahi lima warna bergoyang dan melemahkan kekuatan petir bencana. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil tiga diagram Dao. Dia mendorong kekuatan Dao Inten ke tingkat yang ekstrim dan terus melemahkan Kalamiti Lightning yang mengerikan. Dia takut Kalamiti Lightning akan merobek segel di embryo berbentuk pedang dan menyebabkan penempaan gagal. Sungguh kayu ilahi yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat kayu ilahi. Melihat Chaos Divine Wood yang menahan kehampaan dan mengayunkan puncak pohonnya terus-menerus merobek petir kesusahan hitam, semua orang yang hadir merasa bahwa Chaos Divine Wood luar biasa. Bahkan ada beberapa orang yang mengungkapkan ekspresi berapi-api, ingin mengambil Chaos Divine Wood untuk diri mereka sendiri. Di bawah penempaan Kalamiti Lightning hitam, embryo berbentuk pedang dengan cepat terbentuk. Kualitasnya sedikit melampaui artefaksin semu dan mendekati standar artefaksin sejati. Namun, kekhawatiran Ye Chen Feng telah menjadi kenyataan. Di bawah temper gila petir kesusahan hitam, tiga lapisan segel dalam embryo berbentuk pedang menunjukkan tanda-tanda putus. Kedua roh kudus dalam segel gelisah, menunjukkan tanda-tanda merobek segel dan meledak. Sembilan Diagram Naga Banjir Segelnya rusak, dan Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Dia memanggil harta Sein kelas menengah, potret naga sembilan ular, dan terus menuangkan kekuatan jiwa dan kemauannya ke dalam potret naga sembilan ular. Dia mengendalikan sembilan roh naga ular untuk menutup kekosongan, dan memanggil Chaos Divine Wood. Dengan kekuatannya, dia memperbaiki segel yang rusak. Sembilan Roh Naga Banjir Mungkinkah ini harta terbesar klan Zhou saat itu? Ada banyak monster tua di dunia api surga yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Melihat sembilan roh naga banjir menyegel kehampaan, banyak dari mereka mengenali asal-usul Diagram Naga Sembilan Banjir. Mengapa Diagram Sembilan Naga Banjir bersamanya? Mungkinkah dia terkait dengan klan Zhou? Banyak orang menebak identitas Ye Chen Feng melalui Diagram Sembilan Banjir Naga. Formasi Pedang Kosmos Meskipun kekuatan Diagram Naga Sembilan Banjir sangat menakutkan, Ye Chen Feng tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Petir kesengsaraan hitam dalam jumlah besar menembus sembilan roh naga banjir dan jatuh. Tidak punya pilihan lain, Ye Chen Feng mengungkapkan kartu truf lainnya. Dia memanggil 81 Pedang Kosmos dan membentuk susunan Pedang Kosmos, dengan gila-gilaan menghancurkan petir kesusahan dan melemahkan kekuatannya sebanyak mungkin. Astaga, dalam keadaan seperti itu, dia masih memiliki energi cadangan untuk mengontrol formasi pedang untuk menyerang. Bagaimana tepatnya orang ini berkultivasi? Melihat formasi Pedang Kosmos yang dipanggil Ye Chen Feng, seluruh dunia api surga tersentak. Di pavilion pengamatan, ada keheningan total. Semua orang dikejutkan oleh metode tak berujung Ye Chen Feng. Seolah-olah mereka membatu dan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Semangat hidup. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng, yang telah secara paksa melemahkan kekuatan bencana senjata, membuat tubuhnya hancur oleh sisa kekuatan bencana senjata. Saat dia hampir tidak dapat menahan lukanya, dia memanggil bola Spirit of Life dan menelannya. Menggunakan kekuatan pemulihan roh kehidupan yang menakutkan, dia dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya dan terus menahan baptisan bencana senjata. Dia mengendalikan embryo berbentuk pedang untuk menjalani transformasi yang lebih dalam. Adapun tiga lapisan segel yang rusak di dalam embryo berbentuk pedang, mereka sepenuhnya diperbaiki oleh Chaos Divine Wood. Saat Chaos Divine Wood terus memperbaiki embryo berbentuk pedang, artefak kesengsaraan yang melemah tidak dapat lagi merobek tiga lapisan segel yang dipasang oleh Ye Chen Feng. Bencana senjata di awan kesusahan mengembun. Bencana senjata seharusnya sudah mendekati akhir. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Melihat awan kesengsaraan yang berputar, semua orang menahan napas pada saat itu. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, menunggu hasil akhir. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga terdengar dari awan kesusahan yang berputar dengan cepat. Pada saat itu, energi di awan kesusahan benar-benar tersedot hingga kering. Itu berubah menjadi petir kesusahan seperti naga hitam yang setebal ember air. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ia menyerang ke arah Ye Chen Feng. Sembilan diagram naga banjir, bunuh untukku. Ye Chen Feng juga tahu bahwa kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada satu langkah ini. Tanpa menahan diri, dia mengendalikan diagram naga sembilan banjir untuk meluncurkan serangan terkuatnya. Dia mengendalikan sembilan roh naga banjir untuk menyerang petir kesusahan seperti naga hitam. Hong Panjang Setelah serangkaian ledakan memekakan telinga, sembilan roh naga banjir tidak mampu menahan serangan terakhir bencana senjata dan dikalahkan satu demi satu. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan 81 pedang kiankun dan menggabungkannya menjadi satu, membentuk pedang raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Dikombinasikan dengan roh pedang perunggu, itu membawa kekuatan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Itu dengan kejam menebas kesengsaraan senjata terakhir yang telah menghancurkan semangat naga Jiao, dengan paksa melemahkan kekuatan kesengsaraan senjata. Kayu Dewa Kekacauan Saat pedang alam semesta dan petir kesusahan terakhir bentrok dengan sengit di udara, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang lagi, melakukan segala yang dia bisa untuk melemahkan kekuatan senjata bencana terakhir. Berhasil, Feng Chen, kamu harus berhasil. Jiao Yuyan menatap lekat-lekat ke tembok besar yang terang, berdoa di dalam hatinya. Dia berdoa agar Ye Chen Feng dapat menciptakan keajaiban dan menahan bencana senjata yang mengerikan, dan berhasil menyempurnakan senjatanya. Sialan, aku tidak percaya bahwa dengan kekuatannya dari kaisar binatang level 4, dia bisa selamat dari serangan terakhir dari bencana senjata. Di sisi lain, Master Nirvana mengutuk Ye Chen Feng di dalam hatinya, mengutuknya karena gagal menyempurnakan senjatanya. Karena dia sangat jelas bahwa sekali Ye Chen Feng mampu menahan baptisan kesengsaraan artefak dan membiarkan artefak semi-sein yang dia sempurnakan untuk berubah menjadi artefak sein sejati, dia akan benar-benar gagal, dan hadiah yang dia peroleh juga akan diberikan. Jauh. Bencana senjata yang mengerikan, pedang semesta, dan kayu dewa kekacauan bentrok dengan sengit di udara. Suara nyaring itu seperti raungan dewa petir, bergema di sembilan langit. Tiga kekuatan menakutkan bentrok dengan sengit, menciptakan kekuatan penghancur yang tak terbatas seperti laut, membentuk kekuatan yang menakutkan. Di bawah selubung kekuatan ini, banyak orang merasa kaki mereka menjadi lunak, dan mau tak mau ingin berlutut dalam pemujaan. Setelah sekitar setengah waktu dupa, pedang semesta yang dibentuk oleh 81 pedang dao kelas tertinggi dihancurkan oleh bencana senjata terakhir. Meskipun Chaos Divine Wood telah menahan serangan terakhir dari Weapon Calamity dengan kekuatannya sendiri, masih ada sejumlah besar sisa kekuatan dari Weapon Calamity yang jatuh dari Chaos Divine Wood, menyerang Ye Chen Feng dan Embryo berbentuk pedang. Yang akan terbentuk di Vermillion Bird Cauldron. Purple Beginnings Holy Lightning, melemah. Di bawah perhitungan cerdik otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan sisa yang melemah dari bencana senjata masih bisa menghancurkan embryo berbentuk pedang yang akan terbentuk, melepaskan petir suci permulaan ungu dalam jumlah besar untuk terus memakannya. Di bawah melemahnya metode Ye Chen Feng, sisa kekuatan dari Weapon Calamity turun tajam. Sambil membombardir tubuh Ye Chen Feng, itu mengebor ke dalam kuali burung Vermillion, menghancurkan embryo berbentuk pedang. Puff 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 Pada saat ini, Ye Chen Feng mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan terus-menerus memuntahkan sejumlah besar esensi darah ke dalam kuali burung Vermillion, meningkatkan kekuatan api suci pembakaran langit hingga tingkat tertinggi. Akhirnya, di bawah upaya Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan terluka parah, embryo berbentuk pedang itu akhirnya diredam oleh sisa kekuatan dari Weapon Calamity. Di bawah pembakaran api suci yang membakar langit, itu berubah menjadi pedang suci sepanjang enam kaki enam inci yang ditutupi dengan pola senjata yang berlipat ganda. Gagang pedangnya hitam seperti tinta, sederhana dan elegan. Di antara banyak pola senjata pada pedang suci, ada pola senjata seperti naga yang memanjang dari ujung pedang ke gagangnya. Pola senjata ini adalah pola senjata suci yang Ye Chen Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk menuliskannya. Pola senjata suci inilah yang menarik bencana senjata, dan akhirnya memungkinkan pedang yang telah disempurnakan Ye Chen Feng untuk diubah menjadi senjata suci tingkat rendah. 1193 Sukses, dia benar-benar berhasil. Ketika kesengsaraan artefak bubar, pedang cahaya berkedip dengan cahaya kuat dan menelan dan memuntahkan sinar pedang tak berujung melayang di atas kepala Ye Chen Feng. Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar menyempurnakan artefak suci, Xuan Hong sangat bersemangat sehingga dia langsung berdiri dari kursinya. Xuan Hong Zheng tidak hanya berdiri saat artefak suci terbentuk, Yan Ruyu, Raja Gelombang Iblis, dan yang lainnya semuanya berdiri pada saat yang sama. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh kekaguman dan keterkejutan. Lagi pula, dalam sejarah panjang dunia tengah, sudah lama sekali tidak ada orang yang memalsukan artefak suci. Final ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Sial, dengan usianya, bagaimana dia bisa memalsukan artefak suci? Pasti ada masalah dengan artefak suci ini. Master Nirvana tidak bisa menerima kenyataan ini dan langsung mengutuk. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menempa pedang suci, kompetisi pandai besi yang panjang akhirnya berakhir. Semua pandai besi membawa senjata ilahi mereka dan meninggalkan ruang independen, muncul di dunia api surga. Pada saat ini, selain Master Nirvana, yang marah karena dipermalukan, semua Saint Master dan Saint Blacksmith Master lainnya memandang Ye Chen Feng yang jauh lebih muda dari mereka dengan rasa hormat dan kekaguman. Meskipun mereka telah mempelajari pandai besi selama ribuan tahun, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk memalsukan artefak suci. Dapat dikatakan bahwa adegan sebelumnya mengejutkan mereka dan membuat mereka menerima kehilangan mereka. Feng Chen, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak berharap Anda menyembunyikan api ketiga yang memungkinkan Anda menahan kesengsaraan artefak dan menempa artefak Saint. Tempat pertama kompetisi penempaan artefak adalah milik Anda. Suan Hong berjalan di depan Ye Chen Feng dan memujinya dengan keras. Hall Master Suan, pandai besi itu bahkan belum dinilai dan Anda sudah berada di peringkat pertama. Bukankah itu sedikit ceroboh? Mata Master Nirvana berkedut saat dia menekan amarah di hatinya dan membalas dengan wajah muram. Master Nirvana, meskipun Anda memalsukan dua artefak semu di final, saya pikir Anda harus jelas tentang perbedaan antara artefak semu dan artefak suci. Feng Chen memalsukan artefak suci di final dan sepenuhnya layak mendapat peringkat pertama. Tidak ada keraguan tentang ini. Suan Hong Zheng memandang Master Nirvana yang pucat dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dan berkata perlahan. Huh, saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan dan usianya, dia dapat menyempurnakan artefak suci. Saya ingin melihatnya sendiri. Gridmaster of Nirvana tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dari Ye Chen Feng, jadi dia mengajukan keberatan di depan semua orang. Tidak hanya Gridmaster Nirvana yang keberatan, Heavenly King Tu dan yang lainnya juga memiliki keraguan tentang pedang suci yang ditempa oleh Ye Chen Feng dan mendukung Gridmaster Nirvana. Karena Gridmaster Nirvana ingin beruntung dan tidak mau mengaku kalah, maka mari kita menilainya. Ye Chen Feng mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi santai. Saya juga ingin mengidentifikasinya. Master Su Yue, Master Pilhart, dan yang lainnya berkata serempak. Namun, mereka tidak meragukan pedang suci yang telah ditempa oleh Ye Chen Feng. Mereka hanya ingin tahu rune apa yang telah diukir Ye Chen Feng ke dalam pedang suci untuk memicu kesengsaraan artefak dan menempanya menjadi artefak suci. Baiklah, mari kita semua menilai pedang suci Feng Chen bersama. Setelah mengatakan itu, Su An Hong mengambil pedang suci dari tangan Ye Chen Feng dan menyegelnya dalam kehampaan. Dia kemudian mengelilingi pedang suci dengan Gridmaster Nirvana dan yang lainnya dan melepaskan jiwa mereka yang kuat untuk menilainya. Rune artefak suci yang sangat dalam. Feng Chen, bagaimana Anda mengukir rune artefak suci yang begitu dalam? Ketika semua orang melihat rune artefak suci yang menembus pedang seperti tulang belakang naga, mereka semua menghela nafas dengan takjub. Rune artefak suci ini diturunkan kepadaku oleh tuanku. Namun, saya agak lambat dan hanya berhasil menangkap satu rune artefak suci. Ye Chen Feng menyemburkan omong kosong. Alasan terbesar dia bisa mengukir rune artefak suci ini adalah karena otak pemakan dewa yang secara paksa mereplikasi rune artefak suci. Mendengar Ye Chen Feng menyebut dirinya lambat, semua orang terdiam. Jika Ye Chen Feng lambat, maka mereka semua bisa mati karena kebodohan. Guru Agung Nirvana, apa yang harus Anda katakan sekarang? Setelah pemeriksaan semua orang, mereka memastikan bahwa Ye Chen Feng memang telah menyempurnakan artefak suci tingkat rendah. Xuan Hong menatap Gridmaster Nirvana, yang wajahnya gelap seperti air dan nadinya menonjol di dahinya. Huh, ketika kalian memeriksa, tidakkah kalian menemukan segel di pedang? Aku merasa ada yang salah dengan segelnya. Gridmaster Nirvana menolak untuk mengakui kekalahan. Dia berpunuk dengan dingin dan terus mengomel. Apa, Tuan Besar Nirvana, kamu tidak mau mengaku kalah? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Huh, Junior, jelaskan dulu segel di pedang kepadaku sebelum kita berbicara tentang kemenangan. Gridmaster Nirvana mendengus dengan dingin. Saya menghabiskan beberapa hari menerapkan segel ini. Jika bukan karena tiga lapisan segel ini, saya pasti bisa memalsukan artefak suci lebih awal dari Anda. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik apa segel ini. Dengan itu, Ye Chen Feng memegang pedang suci yang tersegel dalam kehampaan di tangannya. Dia melepaskan satu lapisan segel dan tiba-tiba menebas Gridmaster Nirvana, yang tidak jauh darinya. Melihat Ye Chen Feng berani menebasnya dengan pedang suci, wajah Gridmaster Nirvana menunjukkan jejak kemarahan. Diagram dao api muncul di tubuhnya dan berubah menjadi nyala api. Itu membakar udara dan meraih pedang suci Ye Chen Feng. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah dan memberinya pelajaran. Namun, saat tangan api raksasa itu meraih pedang suci, guntur suci awal ungu dan api suci yang membakar langit yang disegel di dalam pedang suci itu melesat seperti amarah dewa, menghancurkan tangan api raksasa yang dibentuk oleh diagram dao api. Membelanjakan. Tangan berapi yang terus-menerus dihancurkan itu terbelah oleh pedang suci. Cahaya pedang suci yang sangat tajam terus menebas Gridmaster Nirvana, memaksanya untuk menghindar dengan canggung. Feng Chen, apa segel di pedang suci itu? Melihat purple beginning secret thunder dan sky burning beginning secret fire meledak dari pedang suci, semua orang yang hadir terkejut. Tenggorokan Grid Elder Swan Zong Ting berguling saat dia bertanya dengan kaget. Untuk meningkatkan kekuatan pedang suci ini, saya menambahkan tiga lapis segel di pedang suci. Kemudian saya menggunakan metode menyeimbangkan api suci pertama dan guntur suci pertama untuk menyegelnya di pedang suci. Ye Chen Feng menjelaskan. Seng Lei Feng Chen pertama, Anda bahkan menaklukkan sejenis guntur suci pertama. Tubuh seperti apa yang Anda miliki? Mata Swan Hongzeng melebar saat dia bertanya dengan tak percaya. Dapat dikatakan bahwa berbagai metode Ye Chen Feng berada di luar imajinasinya. Guntur suci pertama dan kombinasi api dan air diajarkan kepadaku oleh guruku. Ye Chen Feng samar-samar menjelaskan. Feng Chen, Anda memberi kami pelajaran hari ini. Anda memberi tahu kami bahwa ada cara untuk meningkatkan kekuatan pemurnian. Swan Hongzeng dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Guru Nirvana, apa lagi yang harus dikatakan sekarang? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah grid Master Nirvanic, yang sangat marah hingga dia ingin memuntahkan darah setelah dipukul mundur oleh pedangnya. Anda, Master Nirvana akan menjadi gila karena marah. Api keluar dari matanya seolah ingin melelehkan Ye Chen Feng. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Master Nirvana, saya tahu bahwa Anda adalah seorang senior dan memiliki prestise yang tinggi. Anda malu mengakui kekalahan. Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu. Namun, saya masih harus berterima kasih atas kemurahan hati Anda untuk memberi saya hadiah kompetisi alkimia. Anda benar-benar orang yang baik. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Master Nirvana saat dia berkata sambil tersenyum. Bisa. Kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menusuk hati Master Nirvana. Dia sangat marah sehingga dia batuk setegup darah. Guru Nirvana Melihat Guru Nirvana memuntahkan darah karena Ye Chen Feng, Tutian Wang dan Diming Yue segera datang ke sisinya dan memelototi Ye Chen Feng. Junior, kamu tidak buruk. Saya akan mengingat penghinaan hari ini. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda di masa depan. Master Nirvana menyeka darah dari mulutnya dan memelototi Ye Chen Feng sebelum terbang keluar dari Heaven Fire World. Melihat Master Nirvana pergi dengan marah, Suan Hongzeng tidak menghentikannya. Dia mengungkapkan senyum pahit dan membuka pintu keluar dari dunia api surga, membiarkannya pergi. 1194 Baiklah, Feng Chen telah memalsukan artefak suci dan memenangkan tempat pertama. Apakah ada yang keberatan? Setelah Master Nirvana pergi, Suan Hongzeng memandang Master Biluo dan yang lainnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang tua ini tidak pernah membungkuk kepada siapapun di jalur penempaan, tetapi keterampilan penempaan teman kecil Feng Chen jauh melampaui orang tua ini. Teman kecil Feng Chen benar-benar layak menjadi nomor satu. Master Suiyue, yang telah memalsukan artefak semi-santo kecepatan, adalah yang pertama berbicara. Kami tidak keberatan. Master Biluo, Master Dan Xin, dan yang lainnya juga terkesan dengan penampilan mengejutkan Ye Chen Feng. Karena tidak ada yang keberatan, tempat pertama kompetisi penempaan akan dimenangkan oleh Feng Chen. Sekarang, kami akan memutuskan tempat kedua hingga kedua puluh. Suan Hong mengumumkan sambil tersenyum. Dia mengumpulkan senjata ilahi yang disempurnakan oleh kerumunan dan melakukan evaluasi akhir dengan tembakan besar Aola Surgawi. Senjata ilahi ini cukup untuk menyebabkan keributan besar di benua tengah. Setelah beberapa jam evaluasi, sepasang sepatu bot berbulu Master Suiyue, artefak kuasosein tipe kecepatan, mengalahkan artefak kuasosein tipe serangan Master Nirvanik, Wu Gou, dengan selisih kecil, dan memenangkan tempat kedua. Master Nirvanik, yang pergi karena malu, menduduki peringkat ketiga. Master Dan Xin, yang telah menyempurnakan artefak kuasi santo defensif, berada di peringkat keempat. Baiklah, semuanya kembali dan istirahatlah dengan baik. Besok pagi, kami akan memutuskan peringkat akhir. Suan Hongzeng, yang sedang dalam suasana hati yang baik, mengumumkan dengan lantang. Hallmaster Suan, senior, saya akan kembali dulu. Ye Chen Feng dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan mengambil pedang suci artefak suci artefak suci kelas rendahnya dan hendak meninggalkan dunia api surgawi. Tunggu, Feng Chen. Pada saat ini, Raja Iblis mengerikan, Raja Kiansen, dan yang lainnya memanggil Ye Chen Feng dan mengundangnya ke pesta untuk merayakan kemenangannya sebagai juara pertama dalam kompetisi alkimia. Ye Chen Feng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia membuat Raja Iblis mengerikan dan yang lainnya ingin mengikat Ye Chen Feng. Sekarang Ye Chen Feng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia dan menempa artefak suci, mereka melihat bakat dan potensi menakutkan Ye Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng adalah harta karun dalam wujud manusia. Dia layak mereka bayar berapapun harganya dan menurunkan status mereka untuk mengikatnya. Maaf, Yang Mulia, aku terlalu lelah dengan kompetisi hari ini. Mari bertemu lagi jika ada kesempatan. Ye Chen Feng dengan sopan menolak niat baik dari surging Devil King dan yang lainnya. Dia adalah orang pertama yang terbang keluar dari Skyfire World. Anak baik, saya tidak berharap Anda bersembunyi begitu dalam sehingga Anda bahkan bisa memperbaiki senjata ilahi. Pecandu Tao memandang Ye Chen Feng, yang terlihat sedikit lelah, berjalan keluar dari Istana Dewa Api. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan penuh semangat, Mengapa kamu tidak mempertimbangkan kembali untuk mengambil saya sebagai gurumu? Senior, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan memaksa saya? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Bagaimana saya tahu bahwa Anda adalah harta yang hidup? Jika saya tahu bahwa Anda begitu kuat, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda mengakui saya sebagai tuan Anda. Pecandu Tao berkata dengan bercanda. Ye Chen Feng tersenyum dan berjanji di depan semua orang. Lansia, tidak masalah apakah saya menjadi murid Anda atau tidak. Di masa depan, selama Anda senior membutuhkan bantuan saya, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Haha, aku ingin janjimu. Pecandu Tao tertawa dan berkata dengan puas, Mari kita kembali ke halaman kuno saya untuk merayakannya. Malam ini, kami tidak akan pulang sampai kami mabuk. Oke. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang pecandu Tao dan tiga lainnya. Dia ingin berteman dengan mereka, jadi dia tidak menolak. Dia mengikuti mereka kembali ke halaman kuno dan minum sepuasnya. Feng Chen, setelah kompetisi alkimia, kita berempat dan Yu Yan akan pergi. Apa rencanamu? Setelah meminum sebotol anggur harum, Pecandu Tao membuang toples kosong itu ke samping. Dia memandang Ye Chen Feng, yang sedang minum perlahan, dan bertanya dengan suara rendah. Setelah kompetisi alkimia, saya akan tinggal di Istana Surgawi selama beberapa hari. Kemudian, saya dapat berkeliling dunia tengah untuk sementara waktu. Ye Chen Feng meminum anggur di cangkirnya dan berkata. Feng Chen, kamu telah menjadi pusat perhatian dalam kompetisi alkimia ini. Kamu pasti akan diingat oleh banyak orang. Kamu juga telah menyinggung Yao Yan. Kamu harus sangat berhati-hati saat bepergian keliling dunia tengah. Aku akan memberimu manusia ini topeng berkulit. Dengan topeng ini, bahkan Master Nirvana Heavenly Realm tidak bisa melihatmu. Pedang Absolut mengeluarkan topeng berkulit manusia setipis sayap jangkrik dari cincin kian kun dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, Pedang Absolut Senior. Ye Chen Feng tidak berdiri pada upacara dengan Pedang Absolut. Dia menerima topeng berkulit manusia yang sangat penting baginya. Feng Chen, ini adalah harta yang kami berikan padamu. Dengan dua harta ini, bahkan Master Nirvana tidak bisa menyakitimu. Setelah menyaksikan potensi menakutkan dan keterampilan alkimia Ye Chen Feng, Violent Dragon dan Black Lightning King tidak pelit. Mereka masing-masing mengeluarkan pakaian perang tingkat sage dan sepasang sayap dengan bulu emas seperti pedang. Mereka setingkat sage, dan mereka memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng sangat menyadari nilai dari dua artefak kuasa divine ini, terutama bulu emas yang diberikan Raja Petir Hitam kepadanya. Nilainya bahkan lebih tak terukur. Jika dia bisa memperbaikinya, seorang ahli Nirvana Realm biasa tidak akan bisa mengejarnya. Sepertinya saya tidak bisa pelit. Namun, apakah Anda bisa membuka rahasia batu giyok hitam ini tergantung pada kemampuan Anda? Pecandu Tau mengeluarkan kotak batu giyok dari cincin kian kun miliknya. Keheningan berbaring di kotak batu giyok. Itu seukuran kepalan tangan dan beratnya ratusan ribu kilogram. Senior, ini. Ye Chen Feng mengambil kotak batu giyok dan menemukan bahwa batu giyok hitam yang tampaknya kecil ini ternyata sangat berat. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Batu giyok hitam ini juga diperoleh di pinggiran Sky Beyond. Namun, saya mempelajarinya selama ribuan tahun dan masih tidak dapat membuka rahasianya, apalagi membukanya. Namun, saya merasa batu giyok hitam ini tidak sederhana. Itu pasti menyembunyikan rahasia besar. Pecandu Tau berkata perlahan. Maka saya tidak akan sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan mengambil batu giyok hitam itu. Dia berkata dengan penuh terima kasih. Ngomong-ngomong, Feng Chen, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Black Lightning King ragu-ragu dan berkata. Senior, tolong katakan itu. Ye Chen Feng bertanya. Besok, ketika kamu pergi ke Treasure Cliff of Sky Palace, bisakah kamu membantuku mengawasi ramuan? Jika kamu bisa mengeluarkan ramuan ini dari tebing harta karun, aku pasti akan menukarnya dengan harta karun. Sangat baik, Senior, tolong beritahu saya nama dan bentuk ramuan yang Anda inginkan. Saya akan membantu Senior mengawasi. Jika ada satu di Treasure Cliff of Sky Palace, Junior ini pasti akan mengeluarkannya untuk Senior. Ye Chen Feng menganggup dan setuju dengan gembira. Ramuan yang saya butuhkan disebut Rainbow Moon Orchid. Ini adalah bahan utama terakhir dari kuasa sagepil yang ingin saya sempurnakan. Itu juga merupakan bahan utama yang paling penting. Raja Petir Hitam memberitahu Ye Chen Feng bentuk anggrek bulan pelangi. Aku akan mengingatnya. Bahkan jika Treasure Cliff of Sky Palace tidak memilikinya, aku akan membantumu mengawasi Ye Chen Feng saat aku bepergian ke dunia tengah di masa depan. Raja Petir Hitam berkata dengan rasa terima kasih. Baiklah, sudah larut. Semua orang harus kembali dan beristirahat. Pecandu Tao menyarankan setelah minum sebotol anggur lagi. Baiklah, Senior, istirahatlah lebih awal. Yu Yan, selamat malam. Ye Chen Feng memandang Jiao Yu Yan, yang pipinya agak merah. Dia sedikit mabuk, dan matanya kabur. Dia bisa merasakan kasih sayang di matanya. Namun, Ye Chen Feng memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Di bawah tatapan ragu Jiao Yu Yan, dia kembali ke kamarnya. Dengan pikiran, dia memasuki alam semesta dan mengeluarkan batu giyok hitam misterius. Alasan mengapa dia sangat ingin mempelajari giyok hitam ini adalah karena saat dia melihat giyok hitam ini, parasit darah emas misterius di kayu Primal Chaos Divine menjadi gelisah. Jelas, giyok hitam misterius ini tidak sederhana. 1195 Rahasia macam apa yang tersembunyi di batu giyok hitam ini? Bagaimana itu bisa membuat darah emas misterius itu begitu gelisah? Ye Chen Feng berulang kali memeriksa batu giyok hitam misterius dan menemukan bahwa kekuatan jiwa otak pemakan dewa tidak dapat menembus batu giyok hitam bahkan setelah meningkatkan amplitudonya hingga batasnya. Tak berdaya, dia mengambil risiko dan memanggil Chaos Divine Wood. Dia ingin menggunakan darah emas misterius yang berada di luar kendalinya untuk membuka rahasia batu giyok hitam. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat Chaos Divine Wood muncul di tubuh Ye Chen Feng, darah emas misterius tiba-tiba terbang keluar dari Chaos Divine Wood. Itu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menghilang ke dalam batu giyok hitam misterius yang bahkan tidak bisa ditembus oleh otak pemakan dewa. Saat berikutnya, batu giyok hitam misterius yang telah dipelajari pecandu Tau selama ribuan tahun mulai terbakar secara aneh, melepaskan cahaya yang lebih menakutkan daripada ledakan meteorit. Itu mengubah tingkat pertama alam semesta menjadi warna merah menyala, mengganggu Markis of Qian Ming, Raja Pembantaian, dan yang lainnya. Apa? Apa yang terjadi? Ye Chen Feng tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Merasakan kekuatan garis keturunan yang dilepaskan oleh batu giyok hitam yang terbakar, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur tiga langkah. Untungnya, mereka berada di alam semesta. Jika perubahan seperti itu terjadi di dunia luar, itu mungkin akan membuat banyak orang khawatir dan mengungkap banyak rahasia Ye Chen Feng. Kakak Cheng Feng, apa itu? Ikan roh membuka mata besarnya yang indah dan memandangi batu giyok hitam yang terbakar. Dia merasakan kekuatan garis keturunan yang akrab di batu giyok hitam. Giyok hitam itu diberikan kepadaku oleh seorang senior. Dia mendapatkannya di pinggiran langit di luar langit, tapi aku tidak tahu asal sebenarnya dari batu giyok hitam ini. Kata Ye Chen Feng. Tapi kenapa aku merasa garis keturunanku terhubung ketika aku melihat batu giyok hitam yang terbakar? Ikan roh entah kenapa tertarik pada batu giyok hitam yang terbakar dan dengan lembut menggigit bibirnya. Blutlin terhubung. Mungkinkah batu giyok hitam ini terkait dengan asal-usul ikan roh? Sebuah pikiran melintas di benak Ye Chen Feng. Matanya bersinar terang, mencoba melihat rahasia batu giyok hitam ini melalui api yang menyelaukan. Sama seperti perhatian semua orang tertarik oleh batu giyok hitam yang dipicu oleh darah emas misterius, ledakan keras terdengar. Batu giyok hitam misterius yang bahkan tidak bisa ditembus oleh otak pemakan dewa tiba-tiba meledak. Dua tetes darah emas dan setetes darah emas gelap muncul di depan mata semua orang. Darah? Sebenarnya ada dua tetes darah emas yang tersembunyi di batu giyok hitam itu. Saat Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap dua tetes darah emas, kekuatan garis keturunan yang mengerikan muncul dari dua tetes darah emas. Mereka dengan cepat bergabung bersama dan berubah menjadi pria kokoh setinggi sembilan kaki yang diselimuti cahaya berdarah. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Ye Chen Feng dan yang lainnya merasakan tekanan garis keturunan yang menakutkan saat mereka merasakan kekuatan garis keturunan yang melonjak di dalam tubuh pria pendukung itu. Bahkan garis keturunan Empyrean Ye Chen Feng dan garis keturunan Vingot jauh lebih rendah dari dua tetes garis keturunan ini. Jelas, dua tetes garis keturunan ini adalah salah satu garis keturunan paling kuat di alam semesta. Au! Tiba-tiba, Spirit Fish menjerit panjang dan sedih. Garis keturunan kedua yang tersembunyi di tubuhnya telah terbangun. Bayangan garis keturunan yang menakutkan muncul di tubuhnya dan melepaskan kekuatan garis keturunan yang sama dengan pria pendukung itu. Ini? Ini! Dua tetes darah emas ini memang berhubungan dengan garis keturunan paling misterius di tubuh ikan roh. Ye Chen Feng tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Bayangan garis keturunan misterius muncul di tubuh ikan roh, dan bayangan garis keturunan itu sama dengan bayangan pria pendukung itu. Jelas, ikan roh berhubungan dengan pemilik dua tetes darah ini. Merasakan bayangan garis darah di tubuh ikan roh, pria pendukung itu segera mengalihkan pandangannya. Tatapannya yang dalam sepertinya ingin menembus Spirit Fish. Adapun Ye Chen Feng dan yang lainnya yang berdiri di samping ikan roh, ketika mereka merasakan tatapan ini, hati mereka bergetar. Semua rambut di tubuh mereka berdiri saat ini. Mereka memiliki perasaan bahwa tatapan ini akan menembus tubuh mereka setiap saat. Tepat ketika waktu terhenti, Ye Chen Feng diam-diam memobilisasi kekuatan alam semesta dan bersiap untuk secara paksa menekan pria pendukung yang dibentuk oleh dua tetes darah emas. Darah emas gelap berubah menjadi jari dan menekan pria pendukung itu. Jari emas gelap menembus. Energi garis keturunan dari pemuda agung itu melonjak, melonjak ke langit. Dia mengendalikan energi garis keturunannya dan melepaskan rentetan serangan. Setiap serangan garis keturunannya merobek ruang di alam Kiankun, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Serangan orang kuat itu bisa menghancurkan dunia, tapi sama sekali tidak bisa melukai jari emas gelap itu. Itu dengan mudah menembus lapisan serangan garis keturunan dan menunjuk ke arah pria pendukung. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya jari ini. Saat jari menunjuk, ruang seakan berubah menjadi kehampaan. Tiba-tiba menekan dada pria pendukung itu dan kekuatan jari yang menakutkan langsung menghancurkan tubuhnya. Ruang dalam radius 1 mil runtuh di bawah kekuatan jari ini. Untungnya, kekuatan restoratif alam semesta sangat kuat. Dalam sekejap mata, ruang yang dihancurkan oleh jari emas gelap itu telah diperbaiki. Ye Chen Feng juga membuat batasan di dalam ruangan. Suara keras di alam semesta tidak membuat siapapun khawatir. Dengan tubuh garis keturunannya hancur, pria pendukung itu dengan cepat mengerahkan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk memperbaiki tubuhnya. Tetapi pada saat ini, jari emas gelap itu menunjuk ke bawah lagi dan menghancurkan ruang dalam radius 1 mil. Tubuh pria pendukung itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi dua tetes darah emas. So, terdengar suara yang menusuk telinga saat darah emas gelap itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan tiba-tiba menelan salah satu tetes darah emas. Adapun setetes darah emas lainnya, tiba-tiba terbang menuju ikan roh yang memiliki bayangan garis darah di tubuhnya dan memasuki tubuhnya. Ao-ao Setelah menyatu dengan setetes darah emas, bayangan garis keturunan dari tubuh ikan roh muncul. Tampaknya menjadi jasmani, dan mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Itu melambaikan lengannya yang berwarna darah, dan kekuatan yang mengejutkan meledak. Itu mengguncang seluruh ruang dan menyerang jari emas gelap. Kekuatan serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan pria pendukung itu. Tapi itu masih tidak bisa melukai jari emas gelap itu. Bersenandung Bayangan garis darah yang muncul dari tubuh spirit fish terkena jari emas gelap. Itu bergetar hebat dan hancur lagi. Saat bayangan garis keturunan hancur, ikan roh segera mengalami serangan balik kekuatan jiwa. Dia memuntahkan setegup darah dan wajah merah mudanya menjadi pucat. Dia jatuh langsung ke pelukan Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, hentikan! Ikan roh dalam bahaya, Ye Chen Feng memeluknya erat-erat dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memblokir jari emas gelap. Bang! Jari emas gelap bertabrakan dengan Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood, yang mendekati level harta suci kelas menengah, dikirim terbang. Jari emas gelap dengan kekuatan serangan yang menakutkan muncul di depan Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng memegang ikan roh di lengannya dan memobilisasi kekuatan alam kosmos untuk menyerang kapan saja, jari emas gelap yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri tiba-tiba berubah kembali menjadi bentuk darah emas gelap dan kembali ke kayu dewa kekacauan. Ikan roh, kamu baik-baik saja. Darah emas gelap menghentikan serangan itu. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia melihat ikan roh pucat dengan mata terpejam dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Saudara Cheng Feng. Ikan roh membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, Aku tahu apa garis keturunan kedua di tubuhku. Sungguh, garis keturunan apa itu? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan cepat. Garis keturunan dewa sejati. Ikan roh perlahan meludahkan empat kata ini. 1196. Garis keturunan dewa sejati. Mungkinkah dua tetes darah emas itu adalah darah dewa sejati? Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa saat dua tetes darah emas muncul, tiga garis keturunan besar di tubuhnya secara bersamaan merasakan tekanan. Menurut ingatan yang diwariskan di otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tahu bahwa darah dewa dikenal sebagai garis keturunan paling kuat di alam semesta. Itu dibagi menjadi darah dewa biasa, darah dewa sejati, darah dewa guru, darah dewa kuno, dan darah dewa leluhur. Ras dewa dulunya adalah ras paling kuat di alam semesta. Mereka memiliki darah saleh yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Hampir tidak ada ras yang cocok untuk ras dewa. Namun karena kekuatan darah dewa dan kekuatan ras dewa, banyak ras yang sengaja mengincar ras dewa. Mereka mencuri darah dewa, yang akhirnya menyebabkan kehancuran ras dewa. Ada desas-desus bahwa iblis ilahi adalah keturunan dari ras ilahi. Namun, iblis ilahi tidak mengakui hal ini, juga tidak mengakui bahwa mereka terkait dengan ras ilahi. Jika dua tetes darah emas itu adalah darah dewa sejati, lalu apa darah emas gelap yang kudapatkan di Abyss of Hell? Ketika Ye Chen Feng mengingat adegan tetesan darah emas gelap dengan mudah melahap darah dewa sejati, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam Chaos Divine Wood. Dia mencoba merasakan tetesan darah emas gelap yang baru saja melahap darah dewa sejati. Namun, setetes darah emas gelap ini terlalu kuat. Segera setelah kekuatan jiwa otak pemakan dewa bersentuhan dengannya, itu dihancurkan oleh kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalamnya. Kakak Cheng Feng, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa batu giyok hitam diperoleh di surga melampaui surga? Ikan roh, yang wajahnya telah kembali berwarna, bertanya dengan lembut. Iya, batu giyok hitam diberikan kepadaku oleh seorang senior. Menurut dia, dia mendapatkan batu giyok hitam di wilayah luar Heavens Beyond. Ye Chen Feng mengangguk. Kakak Cheng Feng, jika ada kesempatan, bisakah kamu membawaku ke Heavens Beyond? Saya merasa bahwa dunia melampaui surga terkait dengan kelahiran saya. Ikan roh mengedipkan matanya yang besar dan berkata, Baiklah, ketika waktunya tepat, aku pasti akan membawamu ke Realm Beyond Heaven. Ye Chen Feng mengangguk dan berjanji. Melalui rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini, dia memiliki dugaan awal tentang rahasia Realm Beyond Heaven. Outland mungkin terkait dengan warisan Celestial. Darah dewa sejati yang mengalir di tubuh ikan roh mungkin terkait dengan Outland. Terima kasih, kakak Cheng Feng. Aku akan menyaring setetes darah dewa sejati yang masuk ke tubuhku. Spirit Fish mengungkapkan ekspresi terima kasih. Dia kembali ke tanah kultivasi dan mencoba memurnikan darah dewa sejati yang telah memasuki tubuhnya dan perlahan menyatu dengan tubuhnya. Baiklah, kalian semua, mulailah berkultivasi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan cermin semesta dan kembali ke kamarnya. Setelah memilah-milah pikirannya, dia mengeluarkan pedang suci tulang belakang naga, baju perang semu, dan bulu emas. Adapun pedang suci tulang belakang naga, itu adalah pedang suci tingkat rendah yang Ye Chen Feng telah tempa menggunakan otak pemakan dewa untuk mengukir rune senjata suci yang menyerupai tulang belakang naga. Karena rune senjata suci yang menembus dewa pedang, Ye Chen Feng menamai pedang itu pedang suci tulang belakang naga. Saat pedang suci tulang belakang naga diciptakan oleh Ye Chen Feng, dan di akhir proses, Ye Chen Feng ingin meludahkan tiga suap esensi darah ke dalam kuali burung vermilion. Oleh karena itu, dia tidak menghabiskan banyak usaha untuk menyempurnakan pedang suci. Kemudian, Ye Chen Feng mengambil Glaze Flames Profound Armor dan Golden Wings Flying Feather yang masing-masing diberikan kepadanya oleh Violent Dragon dan Black Lightning King, dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Segera, langit cerah. Setelah memurnikan harta sepanjang malam, Ye Chen Feng mandi dan berganti pakaian di kamarnya. Dia kemudian bertemu dengan Jiao Yuan dan yang lainnya, yang mengenakan gaun kuning pucat, dan menuju kuil dewa api. Karena penampilan Ye Chen Feng yang luar biasa dalam kompetisi alkimia dan memperoleh tempat pertama dalam dua kategori, dia menarik banyak perhatian dalam perjalanan ke kuil dewa api. Namun, setelah insiden pembunuhan terakhir kali, pecandu Tao dan yang lainnya tidak membiarkan orang asing mendekati Ye Chen Feng. Segera, mereka datang ke kuil dewa api yang megah dengan pintu terbuka. Lihat, Feng Chen dan Jiao Yuan ada di sini. Siapa yang mengira kuda hitam seperti Feng Chen akan lahir dalam kompetisi alkimia ini? Bahkan Master Suci dari tiga kerajaan ilahi dikalahkan olehnya. Saya mendengar bahwa sebelum kompetisi alkimia, Feng Chen bertaruh dengan Master Nirvana atas hasil kompetisi alkimia dan hadiah dari kompetisi alkimia. Sungguh, bukankah itu berarti Ye Chen Feng dapat memilih sembilan harta dari tebing harta karun Istana Surgawi? Melihat Ye Chen Feng, Jiao Yuan, dan yang lainnya berjalan ke kuil dewa api, para ahli dari berbagai faksi yang datang lebih awal berdiskusi. Bahkan lebih banyak orang yang iri dengan perolehan Ye Chen Feng dalam kompetisi alkimia. Bocah tercelah, penghinaan hari ini, aku pasti akan mengembalikannya sepuluh kali lipat di masa depan. Master Nirvana, yang datang lebih awal, mendengar diskusi orang banyak dan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah sepenuhnya memperlakukan Ye Chen Feng sebagai musuh Bebu Yutan. Tidak lama setelah Ye Chen Feng memasuki Fire God Srin, dia dikelilingi oleh Torential Devil King, Qian Shen King, dan yang lainnya. Setelah menyaksikan keterampilan alkimia menakutkan Ye Chen Feng, kedua kerajaan ilahi ingin menarik Ye Chen Feng ke kam mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Adapun Fire Sky Halbert dan Fire Spirit Saint Sun, yang juga menderita kerugian besar, mereka juga sangat marah. Mereka tidak percaya bahwa Ye Chen Feng sangat tidak normal sehingga dia benar-benar memenangkan juara ganda kompetisi alkimia. Namun, ketika mereka memikirkan kata-kata Yao Yan sebelum dia pergi, mereka berdua merasa jauh lebih nyaman. Baiklah, semuanya diam. Suara yang dalam dan bergema terdengar saat celah besar muncul di langit di atas Istana Dewa Api. Suan Hong dan tembakan besar aulah langit lainnya terbang keluar dari Istana Api Ilahi dan mendarat di platform batu besar yang telah dibangun oleh Istana Api Ilahi sebelumnya. Kompetisi alkimia tahun ini telah berakhir. Sekarang, aku akan mengumumkan peringkat akhir dan membagikan hadiah sesuai dengan peringkat. Wakil kepala istana dari Istana Surgawi, Suan King Yun, mengumumkan dengan keras. Setiap kali dia memanggil nama, nama yang sesuai akan muncul di dinding cahaya besar. Pertandingan alkimia di tempat pertama adalah Feng Chen, Master Nirvana, tempat ketiga adalah Master Biluo, tempat keempat adalah Master Dan Xin. Pertandingan alkimia di tempat pertama adalah Feng Chen, tempat kedua adalah Master Suyue, tempat ketiga adalah Master Nirvana. Melihat peringkatnya sendiri, Master Nirvana merasa sangat kesal. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia kehilangan hadiah tempat pertama untuk Ye Chen Feng, dia menjadi lebih marah dan malu. Meskipun dia adalah Saint Sovereign nomor satu dari Nine Heavens Divine Nation, dia tahu betapa mengerikannya harta karun di tebing harta karun Istana Langit. Dia telah mendambakan harta di Treasure Cliff untuk waktu yang lama. Awalnya, dia setidaknya bisa mendapatkan empat harta dari Treasure Cliff yang cukup untuk membuat para ahli Nirvana Heavenly Realm iri. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengambil satu harta, yang membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Baiklah, sekarang kita akan membagikan hadiahnya. Suan King Yun mengumumumkan peringkat dengan keras dan memberikan hadiah kepada tiga alkemis teratas dalam kompetisi alkimia. Jiao Yuan memperoleh tempat kelima belas dalam kompetisi alkimia. Selain menerima harta karun Gu Dao, dia juga menerima beberapa ratus ribu poin sebagai hadiah. Poin Istana Surgawi sangat berharga. Beberapa ratus ribu poin ini dapat ditukar dengan banyak barang berharga melalui saluran pavilion Surgawi. Baiklah, saya sekarang mengumumkan bahwa kompetisi alkimia telah berakhir. Tiga kompetisi alkimia dan pandai besi teratas, ikuti saya ke tebing harta karun Alam Dewa Api untuk memilih harta karun. Suan Hong Zheng mengumumumkan dengan keras dan membuka alam Dewa Api spasial paling misterius di kota Dewa Api. Yu Yan, tunggu aku. Setelah berbicara, Ye Chen Feng terbang ke dalam kehampaan dan memasuki alam Dewa Api bersama Master Nirvana yang suram, Master Biluo yang tersenyum, dan Master Su Yue. Energi spiritual berlimpah, dan alam Dewa Api seperti surga. 1197. Mungkinkah yang melayang di dunia Dewa Api adalah energi roh? Setelah terbang ke dunia Dewa Api, Ye Chen Feng merasa bahwa apa yang hanyut di dunia Dewa Api bukanlah energi roh, tetapi energi roh tingkat yang lebih tinggi. Ye Chen Feng pernah menemukan energi roh jenis ini di alam abadi berkabut. Menyerap energi roh jenis ini untuk berkultivasi akan memungkinkan seseorang mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, dan itu akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Setelah melewati hutan pegunungan yang diselimuti oleh batasan, Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang ke formasi kuno yang sangat besar, dan di tengah formasi kuno, tiga tebing muncul. Dikelilingi oleh tebing adalah pavilion kuno yang tingginya lebih dari 100 meter, berwarna merah menyala, dan memiliki matahari merah bertatahkan di bagian atas pavilion. Papan nama yang sangat kuno tergantung di pavilion, dan tiga kata kuno yang telah mengalami perubahan waktu dapat terlihat samar di papan nama, pavilion harta karun. Meskipun pavilion harta diselimuti formasi kuno, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan konsep menakutkan yang dipancarkan dari tiga kata Yue Gu di papan nama melalui batasan tipis. Dia memiliki perasaan bahwa jika konsep yang terkandung dalam tiga kata kuno ini benar-benar meledak, itu akan cukup untuk mengguncang monster tua ribert rilem sampai mati. Pembatasan, buka. Setelah terbang keluar dari pavilion harta karun, Xuan Hongzeng memanggil token perintah kuno, lalu menuangkan energi Dao Insight dalam jumlah besar ke dalam token perintah untuk membangkitkan token perintah kuno ini dan mengaktifkan formasi kuno yang menyelimuti pavilion harta karun, lalu dia membawa Ye kelompok empat orang Chen Feng masuk ke dalam. Saat mereka memasuki formasi kuno, murid Ye Chen Feng langsung menyempit menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dia memperhatikan bahwa seorang lelaki tua berambut layu yang mengenakan jubah taois kuno yang ditutupi banyak debu duduk bersila di luar pavilion harta karun, dan dia seperti patung yang tidak bergerak sama sekali. Seorang ahli. Meskipun lelaki tua berambut layu itu tidak memiliki sedikitpun fluktuasi aura, Ye Chen Feng merasakan aura berbahaya yang pekat dari tubuhnya ketika dia melihatnya, dan tubuhnya mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tetua tertinggi, mereka berempat adalah tiga teratas dalam kompetisi penyempurnaan kali ini. Saya telah membawa mereka ke Treasure Cliff untuk memilih harta karun. Pena tua tertinggi, tolong buka pavilion harta karun dan izinkan mereka masuk. Tuan Istana-Istana Langit, Suan Hong, yang statusnya setara dengan penguasa kerajaan-kerajaan ilahi, membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua berambut layu itu dan berkata dengan hormat. Mendengar suara Suan Hong Zheng, lelaki tua yang layu itu membuka matanya. Saat dia melakukannya, seolah-olah satu triliun sinar cahaya keluar dari matanya. Itu sangat terang sehingga Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka tidak bisa membuka mata. Penampilan yang menakutkan. Melihat ke mata hitam pekat lelaki tua itu, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia adalah penguasa dunia, seolah-olah dunia ada di tangannya. Feng Chen, saya telah melihat pemurnian pil dan penempaan senjata Anda, ini sangat menarik. Pria tua yang layu itu menilai Ye Chen Feng beberapa kali. Wajahnya yang tenang tiba-tiba mengungkapkan senyum yang agak kaku. Terima kasih atas pujian Anda, senior. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan nada yang tidak angku atau rendah hati. Feng Chen, saya telah membawa Skyhole untuk memohon kepada Anda untuk teknik pemurnian Delapan Lengan Sein. Apakah Anda bersedia meninggalkan teknik ini di Skyhole saya? Junior bersedia, Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Namun, Junior membutuhkan waktu untuk menyalin teknik pemurnian Sein Delapan Lengan ke dalam gulungan giok. Meskipun teknik pemurnian Sein Delapan Lengan sangat berharga, itu tidak memiliki banyak nilai bagi Ye Chen Feng. Alasan terbesar mengapa Ye Chen Feng bisa menyempurnakan senjata suci adalah karena rune senjata suci misterius yang diukir oleh otak pemakan dewa. Apalagi, Skyhole adalah warisan umat manusia. Jika Ye Chen Feng ingin bertarung melawan tiga kerajaan ilahi di masa depan dan memutuskan fondasi warisan mereka, dia harus mengandalkan kekuatan olah langit. Oleh karena itu, dia berharap Skyhole menjadi lebih kuat. Kita bisa menunggu. Untuk berterima kasih atas ketidakkegoisan Anda, jika Anda berada dalam masalah di masa depan, Skyhole akan membantu Anda sekali. Pria tua berambut layu itu berjanji, juga, kedua mutiara penghancur suci ini untukmu. Itu adalah harta yang merusak yang aku sempurnakan bertahun-tahun yang lalu. Aku butuh banyak usaha untuk memperbaikinya. Begitu mereka meledak, mereka bisa melukai para pakar Nirvana Rilem. Dengan mereka, kamu bisa melindungi dirimu sendiri di dunia tengah. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng menerima dua mutiara penghancur suci yang disegel di dalam kotak hitam dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya. Meskipun dia memiliki perlindungan boneka jiwa pedang, boneka jiwa pedang bukanlah tandingan ahli alam kelahiran kembali yang memiliki kekuatan luar biasa. Sekarang dia memiliki dua Saint Destruction Plus dan mengandalkan berbagai kartu trufnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memusnahkan seorang ahli Rilem kelahiran kembali. Ketika Master Nirvana melihat bahwa Ye Chen Feng telah memperoleh dua mutiara penghancur suci dari lelaki tua berambut layu itu, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Ye Chen Feng memiliki dua Saint Destruction Plus, jadi dia harus berpikir dua kali sebelum membalas dendam pada Ye Chen Feng di masa depan. Dengan kekuatannya, begitu dia terkena Saint Destruction Plus, tidak akan ada yang tersisa darinya. Baiklah, besiaplah. Saya akan membuka pavilion harta karun sekarang. jenis harta apa yang dapat Anda ambil dari Tresor Cliff akan bergantung pada kemampuan Anda. Saat dia berbicara, lelaki tua berambut layu itu mengulurkan dua tangan tua kurus dan dengan cepat membentuk segel. Kunci niat dao muncul dari udara tipis dan dimasukkan ke dalam alur di bawah pintu kepala binatang pavilion harta karun. KKK. Kunci niat dao perlahan berubah. Pintu kepala binatang besar itu bergetar hebat dan membuka celah besar. Energi tak berbentuk melonjak keluar dari pavilion harta karun yang gelap gulita. Ayo masuk. Ketika pintu pavilion harta karun terbuka, Xuan Hongzeng membungkuk ke arah lelaki tua berambut layu itu lagi dan membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya ke pavilion harta karun. Begitu banyak larangan. Setelah memasuki pavilion harta karun, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa pavilion harta dipenuhi dengan banyak batasan. Dia merasa bahwa harta karun yang disimpan di tebing harta karun bukanlah masalah kecil. Dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap tebing harta karun yang dijaga ketat. Ye Chen Feng dan yang lainnya mengikuti Xuan Hongzeng. Mereka melewati lebih dari sepuluh batasan dan tiba di bagian terdalam dari pavilion harta karun. Mereka memperhatikan bahwa mereka berdiri di atas tebing besar dan di seberang tebing ada dinding tipis yang diselimuti kabut. Di depan Anda adalah lapisan pertama tebing harta karun Sky Hall saya. Itu menyimpan harta paling berharga dari Sky Hall saya selama beberapa juta tahun. Ada ramuan roh langit dan bumi, pil ilahi dan obat ajaib, teknik rahasia dan kemampuan ilahi, dan bahkan artefaksin dan darah binatang. Tapi semua harta karun ini ditempatkan dengan batasan dan akan terbang keluar dari tebing harta karun. Anda hanya dapat mengontrol niat dao Anda untuk merebutnya. Semakin berharga sebuah harta, semakin sulit untuk menangkapnya. Jadi, untuk mendapatkan harta itu, Anda perlu menguji penglihatan dan kekuatan Anda. Xuan Hong saat ini sedang berdiri di tebing terjal saat dia perlahan diperkenalkan. Jadi harta karun di Tracer Cliff tidak dipilih secara acak. Mereka diperoleh melalui metode ini. Ye Chen Feng tidak menyangka tebing harta karun akan memiliki misteri seperti itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Adapun Master Nirvana, Master Suyue, dan Master Dan Xin, mereka tidak mengajukan keberatan apapun. Jelas, mereka sudah mengetahui aturan untuk mendapatkan harta karun di tebing harta karun. Baiklah, buat persiapanmu. Pavillion harta akan dibuka selama dua jam. Feng Chen memiliki sembilan peluang untuk memilih, Master Suyue memiliki dua peluang, dan Master Nirvana serta Master Pilhart masing-masing memiliki satu peluang. Ingat, setelah Anda memilih harta karun, Anda tidak dapat kembali padanya. Setelah Anda selesai memilih harta karun, Anda akan dipindahkan dari pavilion harta karun oleh formasi kuno. Suan Hong perlahan berkata sambil melihat kelompok Ye Chen Feng yang berbaris berturut-turut. Setelah dia selesai berbicara, dia menggabungkan token kuno di tangannya ke dalam formasi kuno di pavilion harta karun dan mengaktifkannya. Ketika rune formasi yang kuat menyelimuti Ye Chen Feng dan yang lainnya, tebing harta karun, yang diselimuti kabut, bersinar dengan cahaya tak berujung, menerangi ujung pavilion harta karun. Pada saat berikutnya, tebing harta karun yang seperti dinding cahaya mulai melengkung, dan kemudian banyak harta yang diselimuti batasan ditembakkan berturut-turut. Mereka seperti banyak bintang jatuh yang merobek langit saat mereka melintas di depan mata Ye Chen Feng dan yang lainnya. 1198. Berdengung. Berdengung. Sejumlah besar harta terbang keluar dari tebing. Ye Chen Feng melirik harta karun itu dan segera menutup matanya. Dia meningkatkan kemampuan deduksi otak pemakan dewa hingga batasnya dan secara paksa menembus batasan kuat untuk merasakan harta karun yang tersegel di dalamnya. Ye Chen Feng meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk merasakan harta karun itu. Master Nirvana dan dua lainnya juga menggunakan metode yang sama untuk merasakan harta karun itu. Meskipun roh jiwa mereka lebih kuat dari Ye Chen Feng, keberadaan otak pemakan dewa terlalu menentang surga. Persepsi dan wawasannya jauh melampaui mereka bertiga. Di bawah kemampuan deduksi terkuat otak pemakan dewa, kekuatan jiwa dari frekuensi tertinggi menembus batasan yang kuat, memungkinkan Ye Chen Feng untuk samar-samar merasakan harta yang tersegel di dalam batasan. Artefak kuasosein, ramuan roh surga dan bumi kelas atas, eliksir kuasosein, api surgawi. Meskipun harta yang terbang keluar dari tebing semuanya sangat berharga, mereka tidak mencapai standar di hati Ye Chen Feng. Master Nirvana dan dua lainnya tidak bergerak. Mereka terus-menerus merasakan kekuatan pembatasan untuk menentukan nilai harta karun. Sekitar setengah batang dupa kemudian, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengunci harta yang baru saja terbang keluar dari tebing. Diagram Dao dari lima elemen dan diagram Dao hidup dan mati melonjak keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyatu menjadi tangan besar Dao yang meraih harta karun itu. Saat Ye Chen Feng bergerak untuk mengambil harta karun itu, Master Nirvana dan dua lainnya juga merasakan bola cahaya pembatasan yang kuat, dan pembatasan ini tampaknya menyegel harta yang berharga. Namun, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengambil harta karun itu, jadi mereka menolak pemikiran untuk bersaing dengan Ye Chen Feng dan membiarkan tangan Dao Inten besar yang dipadatkan oleh Ye Chen Feng untuk mengambil harta karun seperti meteor itu. Merusak. Saat tangan Dao Inten yang besar meraih harta karun pembatasan, harta karun itu segera menjadi gelisah dan melawan, ingin membebaskan diri. Sementara itu, Ye Chen Feng telah menyimpulkan dua diagram Dao yang hebat hingga batasnya dan meletus dengan energi Dao Insight yang luar biasa untuk secara paksa membuka batasan pada harta ini sebelum mengambil kotak besi hitam pekat dari dalam. Ketika Ye Chen Feng membuka kotak besi hitam, aroma obat yang menyegarkan dipancarkan dari kotak besi hitam, menyebabkan seseorang disegarkan hanya dengan menciumnya. Eliksir suci, eliksir suci. Ketika mereka melihat pil putih berukuran lengkeng dengan pola pil di atasnya, mata semua orang benar-benar tertarik. Tidak perlu menilainya, hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, ketiga ahli suci yang agung itu tahu bahwa pil putih ini adalah pil suci yang tak ternilai harganya. Meskipun ketiganya memiliki status tertinggi di benua tengah, hanya Great Master Nirvana yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan Saint Pils. Apalagi tingkat keberhasilannya kurang dari 50 persen. Selain itu, ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Saint Pils sangat langka dan berharga. Oleh karena itu, Saint Pils sangat berharga bagi mereka. Melihat mata iri tiga Saint Masters, Yechen Feng tersenyum dan menyimpan Saint Eliksir ke dalam universe mirrornya. Dia kemudian terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan harta yang terbang keluar dari tebing. Tidak lama kemudian, Master Suyue mulai bergerak. Dia memadatkan tangan yang kuat dan meraih harta karun. Itu adalah ramuan suci yang sangat berharga yang dapat meningkatkan kekuatan maha kuasa Nirvana. Tuan Suyue cukup puas dengan hasil panen ini. Dia melepaskan jiwanya yang kuat untuk terus mencari target berikutnya. Ya, harta ini adalah. Tiba-tiba, otak pemakan dewa merasakan munculnya batasan yang kuat. Batasan ini begitu kuat sehingga melampaui batasan yang menyegel Saint Eliksir. Itu tidak ragu untuk mengontrol tiga diagram dao besar untuk keluar dari tubuhnya dan membentuk tangan untuk meraihnya. Yechen Feng tidak hanya menyadari bahwa harta ini sangat kuat, tetapi guru besar Nirvana dan dua lainnya juga merasakannya pada saat yang bersamaan. Mereka semua melepaskan niat dao yang kuat dan membentuk tangan untuk merebutnya. Jiwa pedang perunggu, hancurkan. Melihat niat dao ketiganya terjerat dengan niat dao Yechen Feng, jiwa pedang perunggu tiba-tiba terbang keluar dari laut jiwa Yechen Feng dan menyerang niat dao ketiganya dengan kecepatan yang sangat cepat. Membelanjakan. Di bawah serangan pola pedang jalinan jiwa pedang perunggu, niat dao ketiganya segera rusak. Mereka tidak bisa menghentikan niat dao Yechen Feng untuk meraih bola cahaya pembatasan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kekuatan yang luar biasa. Saat niat dao meraih bola cahaya, itu segera dihancurkan oleh hantaman yang kuat. Bola lampu pembatas hendak membebaskan diri. Jiwa pedang perunggu, hancurkan. Dengan pikiran, Yechen Feng mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk menyerang. Itu dengan kejam merobek batasan di luar bola lampu, memperlihatkan kotak logam hitam di dalamnya. Melihat bahwa Yechen Feng telah berhasil melanggar batasan dan meraih kotak logam hitam, Gridmaster Nirvana dan dua lainnya yang gagal merebutnya, tampak menyesal. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah kotak logam hitam, ingin tahu harta karun apa yang tersegel di dalamnya. Iya, sepotong kayu mati. Setelah membuka kotak logam hitam, Yechen Feng menemukan ada cabang pohon hitam mati tergeletak di khaningan. Bentuk cabang pohon hitam ini agak aneh. Itu tampak sedikit seperti manusia. Namun, cabang pohon hitam ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah itu telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penglihatan Yechen Feng, dia tidak bisa melihat melalui cabang pohon hitam ini. Ini? Ini? Mungkinkah ini kayu pergantian kematian? Yechen Feng tidak mengenali cabang pohon hitam ini, tetapi guru besar Nirvana dan dua lainnya, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan membaca buku-buku kuno, mengenali asal mula cabang pohon hitam ini. Mereka berteriak kaget. Kayu pergantian kematian. Setelah mendengar Gridmaster Nirvana dan seruan dua lainnya, Yechen Feng segera mencari ingatan jiwanya dan memperoleh informasi tentang kayu pergantian kematian. Kayu pergantian kematian bukanlah kayu spiritual sejati. Itu adalah harta pelindung yang disempurnakan dari rumput abadi yang hampir punah di dunia tengah. Efek terbesarnya adalah menggantikan kematian. Dapat dikatakan bahwa memiliki kayu pergantian kematian setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Tidak peduli seberapa mengerikan serangan itu, The Art Substitution would bisa menahannya. Namun, setelah satu serangan, kayu pergantian kematian akan lenyap. Feng Chen, aku sangat menginginkan kayu pengganti kematian ini. Apakah Anda bersedia berdagang dengan saya? Master Pilhart menarik napas dalam-dalam dan menatap Yechen Feng dengan tatapan mendesak. Maaf, Tuan Pilhart, kayu pergantian kematian ini sangat penting bagiku. Maafkan saya karena tidak bisa menukarnya dengan Anda. Setelah mengetahui nilai kayu pergantian kematian, Yechen Feng pasti tidak akan memperdagangkannya. Lagi pula, memiliki kayu pergantian kematian setara dengan memiliki kehidupan tambahan. memiliki lebih banyak nyawa. Mendesah. Master Pilhart menghela nafas pelan dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Mata kerugrit Master Nirvana mengungkapkan rasa cemburu yang mendalam. Dia cemburu pada keberuntungan Yechen Feng. Dia benar-benar mendapatkan kayu pergantian kematian, yang bernilai lebih dari pilsage. Suan Hongzeng juga mengungkapkan ekspresi aneh saat melihat panen Yechen Feng. Tebing harta karun memang luar biasa. Itu sebenarnya berisi harta karun seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah ada harta yang bahkan lebih berharga untuk memurnikan pil belenggu sage surgawi. Yechen Feng menyimpan kayu pergantian kematian yang berharga di cermin alam semesta dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan harta yang melesat melintasi angkasa seperti meteor. Dia mencari target berikutnya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Yechen Feng menemukan target ketiganya. Namun, Gridmaster Nirvana adalah yang pertama bergerak. Dia meraihnya, ingin merebutnya. Jiwa pedang perunggu, hancurkan. Dengan pemikiran dari Yechen Feng, jiwa pedang perunggu itu seperti cahaya dingin saat menembus dengan kejam ke tangan besar guru agung Nirvana. Serangan mengerikan itu langsung memotong lima jari tangan guru besar Nirvana, menyebabkannya tidak dapat merebut harta yang diselimuti oleh batasan yang kuat. Pada saat berikutnya, tiga diagram dao besar muncul lagi di tubuh Yechen Feng dan berubah menjadi tangan besar. Di bawah tatapan marah Gridmaster Nirvana, itu menembus batasan dan merenggutnya. 1199 Feng Chen, kamu benar-benar berani merebut harta yang kuinginkan. Master Nirvana dengan marah menatap Yechen Feng yang telah merebut harta itu. Dia seperti singa yang marah saat dia mengaum dengan keras. Tuan Nirvana, bukankah kata-katamu terlalu sombong? Harta karun di tebing harta semuanya tidak memiliki pemilik, dan kamu dapat merebutnya dengan kekuatan dao inten. Selain itu, kamu bahkan mencoba merebut kayu pergantian kematian dariku. Kenapa kamu bisa bersaing denganku, tapi aku tidak bisa bersaing denganmu? Yechen Feng bertanya dengan sikap sombong. Jangan bilang kamu bisa tidak tahu malu hanya karena kamu lebih tua. Anda. Master Nirvana tidak menyangka bahwa kata-kata Yechen Feng akan sangat kejam. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Dia berharap bisa mencekik Yechen Feng sampai mati. Tuan Nirvana, meskipun kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, niat dao Anda belum tentu lebih dalam dari saya. Selain itu, jiwa pedang perunggu yang saya kembangkan dapat menahan niat dao Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan Anda mendapatkan apa-apa. Melihat tatapan marah Master Nirvana, Yechen Feng sama-sama tersenyum dan terus terang memperingatkan. Berat, kamu punya nyali. Master Nirvana akan menjadi gila karena marah karena Yechen Feng, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengancam Yechen Feng. Dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menelan amarahnya. Melihat Master Nirvana patuh, Yechen Feng tidak lagi memperhatikannya. Dia dengan lembut membuka kotak logam hitam yang baru saja dia ambil. Dia menemukan bahwa ada buah berwarna merah darah yang terlihat seperti buah vermilion. Itu berisi kekuatan hidup yang kuat. Buah takdir bumi, ini buah takdir bumi. Melihat buah berwarna merah darah di dalam kotak logam, Yechen Feng segera menyadari bahwa buah ini berumur lebih dari 200 ribu tahun. Itu sangat penting baginya dan dapat meningkatkan umurnya hingga 6 ribu tahun. Berengsek. Melihat bahwa harta yang telah diambil Yechen Feng dari tangannya sebenarnya adalah buah takdir bumi, Master Nirvana sangat marah sehingga dia langsung mengutuk. Pembuluh darah muncul di dahinya. Master Nirvana telah hidup selama lebih dari 10 ribu tahun dan tidak memiliki banyak umur lagi. Oleh karena itu, buah takdir bumi sangat penting baginya. Jika dia bisa mendapatkan buah nasib bumi dan meningkatkan umurnya hingga 6 ribu tahun, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi sekarang, benda spiritual yang sangat berharga baginya telah direnggut oleh Yechen Feng. Dia sangat marah sehingga dia ingin mengamuk. Dia merasa bahwa Yechen Feng adalah musuh hidupnya. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya telah direnggut olehnya. Guru Nirvana, terima kasih. Melihat guru besar Nirvana, yang gemetar karena marah dan matanya menyemburkan api, Yechen Feng tersenyum tipis dan dengan sengaja berterima kasih padanya sebelum menyimpan buah takdir bumi ke cermin alam semesta miliknya. Ai, keberuntungan Feng Chen ini terlalu bagus. Master Su Yue dan Master Pilhart bertukar pandang. Mereka tidak bisa tidak iri dengan keuntungan Yechen Feng. Dapat dikatakan bahwa tiga panen Yechen Feng sebelumnya telah menggerakkan hati mereka dan layak untuk dibayar mahal. Setelah mendapatkan tiga harta besar berturut-turut, Yechen Feng terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan harta yang dikeluarkan dari tebing harta karun satu per satu, mencari target keempat. Pada saat ini, dua harta yang diselimuti batasan kuat terbang keluar dan melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdengung. Berdengung. Begitu dua harta besar ini muncul, mata Yechen Feng dan teman-temannya menembakkan sinar cahaya pada saat yang bersamaan. Mereka memadatkan diagram daoyang kuat yang berubah menjadi tangan niat daoyang meraih harta dan mulai merebutnya. Saat mereka berempat merebut dua harta karun besar, otak pemakan dewa, yang dengan cepat membuat deduksi, merasakan munculnya batasan yang bahkan lebih kuat. Itu dengan tegas menyerah pada dua harta besar dan dengan sengaja menabrak tangan niat daoyang guru besar Nirvana untuk mengambil harta ketiga. Benjolan yang disengaja Yechen Feng menyebabkan Great Master Nirvana kehilangan inisiatif. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Master Suyue dan Master Pilhart merebut dua harta karun itu. Saat dia sangat marah, dia merasakan munculnya batasan yang bahkan lebih kuat. Dia segera mengubah targetnya, tetapi pada saat ini, jiwa pedang perunggu telah menyerang batasan yang menakutkan itu. Serangan yang sangat tajam merobek batasan, memperlihatkan kotak logam hitam. F asterisk cek, jika saya tidak membalas dendam, saya bukan manusia. Ketika Great Master Nirvana melihat tiga harta karun besar dibagi oleh Yechen Feng dan teman-temannya sementara dia tidak mendapatkan apa-apa, dia menjadi gila karena marah. Dia sangat marah sehingga dia ingin menguliti Yechen Feng hidup-hidup karena melawannya di setiap kesempatan. Ketika dia melihat Yechen Feng merebut harta di dalam kotak logam, dia semakin marah dan sedih. Ini karena harta keempat yang diperoleh Yechen Feng adalah Fallet Dragon Emperor Ginseng berwarna ungu tua. Akarnya berbentuk naga dan mengandung spiritualitas yang kuat. Fallet Dragon Emperor Ginseng ini bukan hanya salah satu bahan utama untuk memurnikan eliksir suci, tetapi juga bisa memperlambat penuaan dan meningkatkan kekuatan sosok perkasa Nirvana Heaven Realm. Jika itu menyebar ke dunia luar, itu pasti akan menyebabkan monster tua Nirvana Heaven Realm memperebutkannya. Seseorang juga bisa mendapatkan harta yang tak terbayangkan dari mereka. Harta yang diperoleh Master Pilhart dan Master Suyue juga sangat berharga, terutama Master Suyue. Dia memperoleh bagian kecil dari tulang belakang. Dari spiritualitas yang terkandung di tulang belakang, diduga tulang punggung dari binatang suci teratas. Isinya sum-sum tulang segar yang bisa memperkuat kekuatan garis keturunan seseorang. Berdengung. Master Suyue dan Master Pilhart menyelesaikan pilihan mereka dan segera dipindahkan dari pavilion harta karun. Feng Chen, mari kita lupakan bagian pertama. Jika kamu mengincarku lagi, aku bersumpah tidak akan beristirahat sampai aku mati. Gritmaster Nirvana menekan kemarahan di dalam hatinya saat dia memelototi Ye Chen Feng. Guru Nirvana, Anda mungkin tidak mengerti saya. Jika Anda mengatakan beberapa patah kata, saya akan melepaskannya. Tapi kau mengancamku. Kau tahu aku paling benci diancam. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang mengancam saya memiliki akhir yang baik. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata tanpa rasa takut. Apakah Anda tidak takut diburu oleh Kerajaan Dewa Sembilan Surga? Master Nirvana akan menjadi gila karena marah karena Ye Chen Feng. Dia harus menggunakan Kerajaan Dewa Sembilan Surga untuk menekan Ye Chen Feng. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup dan sehat. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin, juga, saya menyarankan Anda untuk tidak membuat saya marah. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena meminta Tuhan saya membalas dendam untuk saya. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, ekspresi Master Nirvana berubah dan dia terdiam. Ada desas-desus bahwa Ye Chen Feng memiliki Master yang sangat kuat. Keterampilan Alkimia Ye Chen Feng yang menantang surga juga membuktikan betapa mengerikannya Tuhannya. Jika Tuhan di belakang Ye Chen Feng benar-benar keluar, maka itu bisa membawa bencana ke Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Memikirkan hal ini, Master Nirvana menyesali sikapnya yang impulsif. Jika dia tidak menginginkan keterampilan Alkimia Ye Chen Feng dan dengan sengaja memprovokasi dia, maka dia tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Melihat Master Nirvana akhirnya tenang, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit rasa jijik. Dia tidak lagi memperhatikan Master Nirvana dan membuang semua pikiran yang mengganggu saat dia mencari target berikutnya. Segera, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan kecepatan tinggi samar-samar merasakan ramuan roh surga dan bumi dalam batasan yang kuat. Ramuan roh ini sangat mirip dengan anggrek bulan pelangi yang dicari oleh Raja Petir Hitam. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk berulang kali merasakannya selama dua nafas. Dia 80 persen yakin bahwa harta yang dia temukan dalam pembatasan itu adalah Rainbow Moon Orchid. Dia segera mengendalikan tangan raksasa niat dao untuk meraihnya dan dengan paksa mengambilnya di tangannya. Anggrek bulan pelangi, itu benar-benar anggrek bulan pelangi. Melihat harta karun di dalam kotak logam hitam, itu adalah anggrek bulan pelangi yang dibutuhkan oleh Raja Petir Hitam. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Namun, meskipun dia memperoleh lima harta yang sangat berharga, dia tidak menemukan bahan utama untuk memurnikan pelet pemecah Sein Surgawi. Lebih dari separuh waktu telah berlalu, dan sedikit kecemasan muncul di hatinya. 1200. Mungkinkah tebing harta karun tidak memiliki tiga bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi? Kerutan Ye Chen Feng semakin dalam. Jika dia tidak bisa mendapatkan bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi di tebing harta karun, maka dia hanya bisa memikirkan cara untuk berdagang dengan Sky Hall. Untungnya, Aula Langit memiliki permintaan untuknya, yang membuatnya merasa lega. Namun, dia takut Aula Langit juga tidak memiliki bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi. Itu akan merepotkan. Ya, bunga Dewa Matahari. Harta karun dalam pembatasan itu adalah bunga Dewa Matahari. Sama seperti Ye Chen Feng memahami waktu yang terbatas dan mengendalikan otak pemakan Dewa untuk terus merasakan, dia akhirnya menemukan bunga Dewa Matahari, salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Sein Surgawi dalam batasan yang kuat. Setelah mengkonfirmasi berulang kali, Ye Chen Feng mengkonfirmasi bahwa bunga Dewa Matahari berada dalam batasan dan segera mengendalikan tangan raksasa niat Dao untuk mengambilnya. Gridmaster Nirvana juga menemukan bola lampu pembatas yang kuat. Hampir bersamaan dengan Ye Chen Feng, dia bergerak dan meraih bola lampu pembatas yang kuat. Ketika Ye Chen Feng dan Gridmaster Nirvana bergerak dan meraih dua bola lampu pembatas, otak pemakan Dewa yang dengan cepat menyimpulkan merasakan bola lampu pembatas yang kuat. Pembatasan ini hampir sekuat pembatasan kayu pergantian kematian, jadi Ye Chen Feng harus melakukan banyak tugas dan mengendalikan jiwa pedang perunggu untuk memblokirnya. Di bawah serangan pemblokiran jiwa pedang perunggu yang sangat tajam, bola cahaya pembatas itu dengan paksa dibuka. Ye Chen Feng memperoleh dua kotak logam hitam besar pada waktu yang hampir bersamaan. Pada saat yang sama, Gridmaster Nirvana juga memperoleh kotak logam berat. Ketika dia membuka kotak logam itu, dia menemukan bahwa ada lebih dari 10 tetes cairan spiritual murni berwarna ungu tua. Menilai dari sifat spiritual cairan spiritual ungu tua, nilai cairan spiritual ini mungkin telah melampaui kuasa saint elixir dan mendekati tingkat saint elixir. Cairan spiritual ungu tua ini sangat tinggi, dibandingkan dengan harta yang diperoleh Ye Chen Feng, masih ada celah yang besar. Terutama kayu pergantian kematian dan buah takdir bumi, mereka bahkan lebih tak tertandingi. Sama seperti Master of Nirvana yang marah memandang Ye Chen Feng dan ingin melihat apa yang telah dia peroleh kali ini, hatinya, yang telah mengalami pukulan hebat, terluka lagi. Ini karena dia menemukan bahwa pohon kecil berwarna coklat tua setebal lengan dan setinggi setengah meter disegel di salah satu kotak. Itu tidak lain adalah Skywood of Soul Accumulation yang telah lama punah di dunia tengah. Di sisi lain, kayu akumulasi jiwa surgawi mampu memelihara jiwa dan merekonstruksi tubuh, dan itu adalah salah satu harta yang paling disukai para ahli alam kelahiran kembali. Dengan kayu akumulasi jiwa langit, monster Tuan Nirvana Rilem dapat menggunakan tiga lapisan gerbang langit untuk berlatih dan masuk ke alam yang lebih tinggi. Bahkan jika tubuh fisik mereka hancur, mereka masih bisa menggunakan kayu akumulasi jiwa langit untuk membangun kembali tubuh fisik mereka. Sial, bagaimana kehidupan Feng Chen bisa begitu baik? Grandmaster Nirvana marah, marah, cemberut, dan menjadi gila. Dia diteleportasi keluar dari treasure pavilion oleh formasi kuno. Meskipun kayu penumpuk jiwa langit sangat berharga, itu jauh lebih penting bagi Ye Chen Feng daripada bunga dewa matahari. Melihat bahwa dia akhirnya menemukan bahan utama untuk menyempurnakan pelet pemecah Saint Surgawi, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi bersemangat. Persepsi jiwa Feng Chen ini benar-benar kuat. Tujuh harta yang dia pilih adalah semua harta terbaik di tebing harta karun. Panen semacam ini adalah sesuatu yang bahkan akan membuat iri para kaisar ilahi dari bangsa-bangsa ilahi. Melihat Ye Chen Feng memilih tujuh harta berturut-turut, Xuan Hong Zheng hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia adalah master istana-istana Surgawi, dia tidak memiliki wewenang untuk secara bebas menggunakan harta di tebing harta karun, apalagi harta seperti kayu pergantian kematian dan buah takdir bumi. Jadi, ketika dia melihat Ye Chen Feng memilih tujuh harta, bahkan dia merasa sedikit iri. Gulungan, gulungan. Ketika masih ada setengah dupa waktu sebelum dua jam habis, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, menemukan sebuah gulungan di dalam bola cahaya yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dari segel pada gulungan itu, gulungan ini tidak biasa. Ini dia. Ye Chen Feng membuka matanya. Dia mengendalikan kehendak dao besar untuk berubah menjadi tangan besar yang meraih gulungan itu. Setelah serangkaian bentrokan sengit, dia dengan paksa menerobos segel yang kuat dan mendapatkan gulungan kuno itu. Gambar cermin kemampuan ilahi. Ketika jiwanya memasuki gulungan kuno, Ye Chen Feng menemukan bahwa gulungan kuno itu berisi kemampuan ilahi rahasia yang kuat. Itu merekam kemampuan ilahi rahasia yang kuat mirror image. Meskipun dia hanya membaca sepintas lalu, Ye Chen Feng masih tertarik dengan kemampuan ilahi yang kuat ini. Dia cukup puas dengan hasil panen ini. Ketika dia punya waktu, dia berencana untuk mempelajari kemampuan ilahi ini dengan benar. Masih ada satu kesempatan terakhir. Dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Setelah memilih delapan harta berturut-turut, Ye Chen Feng cukup mengharapkan harta terakhir. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus merasakan, mencari target terakhir. Saat mencari, Ye Chen Feng menemukan beberapa target bagus. Namun, dia menahan dorongan hati dan dengan sabar menunggu. Saat ini, dua jam semakin dekat dan dekat. Saat Ye Chen Feng hendak menemukan target, jiwanya yang kuat samar-samar merasakan pohon anggur kuno di dalam lingkup cahaya pembatasan. Mungkinkah ini pohon anggur mistik surga kuno. Ye Chen Feng segera membuka matanya dan mengunci bola cahaya pembatasan. Pembatasan itu tidak terlalu kuat, tetapi sangat menariknya. Meskipun Wang Tian Markis telah setuju untuk membantunya menukar dengan fin misterius surga kuno, dia tidak ingin berhutang terlalu banyak pada Wang Tian Markis. Belum lagi, panennya hari ini sudah sangat mengejutkan, dan tidak banyak waktu tersisa. Pada akhirnya, Ye Chen Feng mengendalikan tangan raksasa Dao Will untuk mengambil diagram cahaya pembatas yang tampaknya menyegel fin enigmatik surga kuno dan mengambilnya. Saat Ye Chen Feng merebut bola terakhir dari lampu pembatas, sebuah pembatas yang sangat kuat muncul. Itu melesat melewati mata Ye Chen Feng dan memasuki ruang hitam di sisi lain tebing harta karun, menghilang tanpa jejak. Harta macam apa yang ada di dalam batasan itu? Mengapa itu sangat menakutkan? Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa bola cahaya pembatas yang mengerikan akan muncul di saat-saat terakhir, dan dia mengungkapkan ekspresi bingung. Namun, dia sudah selesai memilih sembilan harta karun. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih dan hanya bisa melihatnya menghilang. Ayo pergi, Feng Chen, ayo keluar. Suan Hong perlahan berjalan ke sisi Ye Chen Feng yang baru saja selesai memilih harta karun. Dia mengendalikan formasi kuno untuk memindahkan mereka berdua keluar dari formasi kuno, dan tiba di luar pavilion harta karun. Selesai memilih harta karun. Tria tua berambut layu itu merasa bahwa Ye Chen Feng dan Suan Hong diteleportasi. Dia membuka matanya yang dalam dan tak terbatas dan menatap Ye Chen Feng. Junior telah selesai memilih harta karun. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Keluarkan harta yang Anda pilih dan saya akan merekamnya. Tria tua berambut layu itu berkata dengan suara kuno. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan sembilan harta karun yang telah dia pilih. Mereka melayang di udara. Pil suci satu tanda, bunga dewa matahari, kaisar naga umu jiwa ginseng menyimpan kayu surgawi, anggur mendalam surgawi kuno, buah kehidupan bumi, anggrek bulan tujuh warna, gambar cermin kemampuan ilahi kayu pergantian kematian. Kesembilan harta yang Anda pilih ini semuanya memiliki kualitas terbaik. Di antara mereka bertiga, hanya sepotong kecil tulang belakang kilin sui yue yang dapat dibandingkan dengan harta karun ini. Melihat sembilan harta besar Ye Chen Feng, lelaki tua berambut layu itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Baiklah, sembilan harta ini milikmu. Selain sembilan harta ini, saya juga akan memberi Anda medali emas istana langit ini. Dengan medali emas ini, Anda dapat meminta istana langit saya melakukan satu hal untuk Anda secara gratis. Tria tua berambut layu itu mencatat sembilan harta karun besar yang dipilih oleh Ye Chen Feng dan memberinya tatanan emas bertatahkan kata Aula Langit. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng menyimpan sembilan harta karun besar dan tatanan emas Aula Langit ke dalam cermin semesta dan berkata dengan rasa terima kasih. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Tapi ingat untuk memberi kami teknik penyulingan suci delapan lengan, kata lelaki tua berambut layu itu perlahan. Paling lambat dalam tiga hari, junior pasti akan memberikan teknik pemurnian suci delapan lengan kepada master istana suan. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut layu itu menutup matanya lagi. Tidak ada lagi jejak kehidupan di tubuhnya. Itu aneh seolah-olah dia telah meninggal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.